Dan harusnya dia bisa berbuat lebih baik lagi dari babak pertama, Natasha. Oke, nah di babak kedua nanti Atleta, apa yang harus diperbaiki nih, Man? Untuk bisa menciptakan gol lebih banyak. Tidak terlalu bergantung, penyelaskan juga bisa dimasukkan. Karena ketika kotak penalti dari Leipzig sudah terlalu padat, ada pemain yang bisa mendobrak. Kita sambung kembali, thank you Mas Manji dan juga Cepiz. Dan kemana-mana kami akan segera kembali setelah Jeddah Pariwara. Yes Champions, kembali lagi di UEFA Europa League. Dan bagi anda yang tadi sempat tertegak, mungkin di babak pertama, Atleta memimpin dengan skor 1-0 atas RB Leipzig. Mas, jelas tadi di babak pertama harus ada yang diganti mungkin di babak kedua untuk bisa memecah kebuntuan dari kubu RB Leipzig. Nama-nama siapa nih yang mungkin bisa diturunkan di babak kedua nanti? Saya sih menunggu Zobola yang akan masuk untuk memberikan kreativitas dari sisi sayap maupun juga dari second striker. Ataupun juga dari Emil Wolfsburg yang akan diganti dengan pemain yang lebih cepat. Bisa memberikan lebih banyak kreativitas, termasuk syuting-syuting dari jarak jauh untuk ketika mereka dalam keadaan buntuk menghadapi Atlanta nanti. Oke, Nkunku cukup ini ya Mas, cukup kurang mendapatkan aliran bola tadi di babak pertama? Karena mau tamping, dan tadi Nkunku beberapa kali, menurutnya Ande Silva tidak begitu banyak memberikan opsi untuk bisa membantu serangan bersamaan Nkunku tadi. Oke, tapi kalau kita lihat bagaimana ini pertahanan dari Atlanta, apakah ini sudah cukup baik di babak pertama atau harus ada yang dirubah? Sebenarnya cukup baik, dimana dia tidak ada kaptennya Rafael Tolo yang memang harusnya ketika ada Tolo yang akan bermain. Namun dengan masuk ke Demiral yang kemarin juga sempat bikin deg-degan ya, dia akan bisa pulih apa enggak pada waktunya. Namun Demiral juga membuat mereka cukup kerepotan. Aptunya ketika mereka dalam...